THR sebentar lagi, kira-kira susu nggak ya nanti Eh, halo teman-teman sekalian, apa kabar? Apakah kalian mendapat THR? THR nih, THR sebentar lagi mau cair Nah, teman-teman sekalian, ini nggak kerasa ya, lebaran sebentar lagi Kira-kira kamu tahu uang dapet THR atau nggak ya? Atau jangan-jangan harus mutang Nah, kayaknya perlu juga nih, urusan masalah THR Uang di dompet itu perasaan udah mulai menipis Jadi, gimana dong? Kalau nggak dapet THR, artinya kita semua harus siap-siap berhutang Berhutang, berhutang Oh, no! Jangan berhutang dulu, guys Pusing, kepalanya pusing Pikir hutang kemarin aja belum lunas Sekarang masih hutang lagi Gimana dong kalau ngedapet THR? Nah, kayaknya nih ada ya teman-teman yang ngarep-ngarep.com Supaya THR-nya cair duluan Bener nggak? Hari ini kok THR belum cair ya? Kira-kira bakal dapet THR atau nggak nih? Ayo-ayo, coba-coba Yang mau share silahkan ya Lagi galau atau nggak menunggu THR? THR atau tunjangan hari raya Itu sebenarnya merupakan tunjangan hidup juga loh Nah, gimana ceritanya nih? Kalau sampai THR-nya nggak cair Padahal, aduh kacau semuanya kalau nggak cair nih Bener-bener di hari raya kan seharusnya kita masak atau makan makanan yang enak-enak Beli baju baru Bagi-bagi orang tua, A-A, Teteh, Abah Nah, gimana ceritanya nih? Lagi pandemi pula THR ini jadi pertanyaan besar Katanya banyak perusahaan lagi pada gulung tikar Nah, saking negalau Kalau lagi gulung tikar, berarti THR-nya nggak cair dong Batal deh Nah, THR itu sekarang gara-gara pandemi juga online Oh, coba lihat Transfer online, kita nggak tahu dapat THR berapa Ditunggu-tunggu, kok belum masuk ya saldonya ya? Wah, bahaya nih THR online makin tak terduga Waktunya, besarnya, dan juga cair nggak ya? Jadi, kayaknya nih kita perlu tahu juga nih Buat siaga-siaga Sio-sio apa aja yang berpeluang nggak dapat THR Lalu-lalu ada juga sio-sio yang 50-50 Bisa dapat, bisa nggak Tapi THR-nya cuma separoh Seru nih kayaknya Yuk, segera kita bahas Sio-sio yang berpeluang atau tidak berpeluang dapat THR Di tahun Kribologam 2021 Yuk, kita tonton Nah, teman-teman Sekarang kita masuk dulu ya Sio-sio yang berpeluang siap-siap Siaga 3 Eh, apa siaga 3? Artinya nggak dapat THR loh Di antaranya adalah Sio Kambing Lalu Sio Sip Aging Dan Sio Sipus Ini dia Kalian harus hati-hati Jangan sampai kekurangan nih Menyambut hair raya Berikutnya Sio apa lagi ya? Yang pastinya di sini 50-50 Dapat atau nggak dapat THR Galau Nggak jelas Bisa dapat, bisa enggak Atau bisa juga separohnya Nah, ini dia nih Sio-sio yang 50-50 peluangnya Adalah Sio Maca Sio Babi Sio Kerbau Sio Kambing Wah, banyak juga ya Yang 50-50 Nah, sekarang Galau lagi nih Kok saya belum disebut ya Jadi artinya apa? Apakah nggak dapat THR? Atau nggak dapat THR? Nah, tenang Yang nggak saya sebutkan Artinya Kalian Peluang dapat THR-nya Sangat besar Ayo Siap aja Coba-coba Ngacung-ngacung Sio yang berpeluang dapat THR Harus bagi-bagi ya Ayo Nah, ini sih Di antaranya adalah Sio Ular Sio Naga Dan lain-lain Nah, silahkan ya Sio-sio yang berpeluang Dapat THR Kalau mau share Di kolom komentar di bawah ini Silahkan, silahkan Terus Gimana ceritanya nih? Buat Sio-sio Yang dapat atau nggak dapat Yang 50-50 dapat THR Harus apa ya Tips dan triknya ya Secara Feng Shui Nah, ini dia Sebenarnya Bulan Mei adalah Bulan yang baik nih teman-teman Jadi Dapat atau nggak dapat THR Mestinya Baik juga buat kamu Ada tipsnya Supaya menjadi bulan keberuntungan Jika lah THR Sedang ditunggu-tunggu Yang pertama Atur dan persiapkan Anggaran lebaran Sedini mungkin Yang masuk akal ya Tentunya Jangan yang aneh-aneh Jangan banyak maunya Lalu yang kedua Jangan tergiur belanja online Nah, ini dia paling pusing nih Klik-klik-klik Belanjanya banyak yang promo Hati-hati ya Buat teman-teman yang jarinya ini suka makal Nah, yang ketiga nih Hindari promo-promo Promo gratis ongkir Promo hard bonus Atau promo-promo lainnya Special prize Nah, hati-hati nih Karena THR tahun ini Berpeluang 50-50 Ataupun juga nggak dapat Ataupun juga Dapat sih Tapi dibagi-bagi Dibagi dua Dibagi tiga Dan dibagi rata Nah Oke deh teman-teman sekalian Saya mengucapkan Selamat menyongsong Hai Raya Idul Fitri Dan Persiapkan Pengaturan keuangan Anda Sebaik mungkin Karena Kita masih harus bertahan Sampai akhir tahun Jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Transmore Life Bye